Seorang pelaku kasus pengeroyokan terhadap prajurit TNI di kawasan Kebayoran Baru telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara delapan pelaku lainnya masih diburu. Diduga pengeroyokan dilakukan sekelompok massa yang berjumlah sembilan orang. Polsek Kebayoran Baru menangkap satu tersangka yang melakukan pengeroyokan terhadap seorang prajurit TNI di Jalan Gandaria, Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sedangkan delapan orang lainnya masih diburu polisi. Diduga pengeroyokan dilakukan sekelompok massa yang berjumlah sembilan orang. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, pengeroyokan bermula saat seorang anggota TNI berinisial DK, 32 tahun, sedang minum kopi di sebuah kedai Rabu dini hari. Tiba-tiba didatangi sembilan orang dari sebuah ormas dan menanyakan keberadaan seorang juru parkir. Lantaran tak mengenal pria yang dicari, anggota TNI Angkatan Laut ini menyarankan para pelaku untuk bertanya ke orang lain. Jawaban korban rupanya membuat para pelaku marah dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Korban yang mengalami luka memar di bagian wajah akhirnya melaporkan kejadian pengeroyokan ke petugas perintis presisi Polres Metro Jakarta Selatan yang sedang berpatroli. Polisi yang menyisir tempat kejadian perkara kemudian meringkus seorang pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka yang diduga dalam keadaan mabuk. Saat ini pelaku sudah diamankan di posisi Metro Kebayaran Baru. Satu orang pelaku dengan nama tersangka Abi Rezaldi. Korban tidak sempat dilukai, cuman sudah dikejar kemudian korban ditolong oleh polisi presisi yang pada saat itu sedang patroli. Sehingga penganggap polisi tersebut bisa mengamankan satu orang tersangka yang sedang kami proses saat ini. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan serta undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara polisi masih memburu delapan pelaku lain dan mengimbau agar mereka segera menyerahkan diri. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainews, melaporkan. Pemirsa ada momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato dalam deklarasi GSN. Publik bersorak-sorai saat ia menyebut nama mantan istrinya Siti Hediati Hariadi yang dikenal dengan nama Titik Suharto. Ibu Siti Hediati Hariadi Kok tepuk tangannya paling keras nih heran. Maksudnya apa ya? Presiden Prabowo Subianto mengabsen Kabinet Merah Putih di acara deklarasi GSN. Prabowo menunjukkan gestur tangan mencatat nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ario Tejo yang ternyata tak hadir saat dipanggil. Nandito Ario Tejo Pemirsa Pemirsa Publik juga memberikan tepuk tangan meriah saat Presiden Prabowo Subianto memanggil Seskap Mayor Teddy Indra Wijaya. Sosok Mayor Teddy memang dikenal sebagai sosok yang setia selama mendampingi Prabowo. Saudara Teddy Indra Wijaya Ini pakai kacamata lebih jelas nih yang hadir dan tidak hadir. Pemirsa hujan lebat disertai angin kencang melanda Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya beberapa pohon besar tumbang menimpa ruko rumah hingga menutup jalan. Inilah detik-detik rekaman warga saat pohon besar tumbang terlihat kepanikon warga yang sedang berteduh langsung memindahkan kendaraannya. Pohon tersebut tumbang setelah hujan lebat disertai angin kencang melanda kota Palembang, Sumatera Selatan. Pohon yang tumbang juga menimpa ruko dan rumah hingga menghancurkan bagian atap. Bahkan tumbangnya pohon tersebut merusak tempat pedagang kaki lima. Selain itu dampak akibat pohon tumbang menutup akses jalan menuju pemukiman warga. Karena angin kencang tadi barusan dan memang hujan dan anginnya cukup kencang. Jadi ini pohonnya cukup besar dan kami saat ini sedang berusaha untuk komunikasi dengan Dinas Perkibra dan saat ini sudah putusnya sedang di jalan. Karena ada pohon lain juga? Siap, karena juga sore ini kemudian ada dua kejadian di lokasi yang pendekatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas PRKP, kota Palembang mengerahkan kendaraan khusus dan mesin potong mengevakuasi pohon tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Kurdus, Ainis Melaporka. Pemirsa Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online Polri mengamankan tujuh tersangka terkait kasus judi online dalam penangkapan ini. Polisi menyita sejumlah barang bukti, salah satunya berupa uang tunai, senilai lebih dari 70 miliar rupiah. Enam orang warga negara Indonesia dan satu warga negara asing yang diduga bos judi online diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Judi Online Polri. Satgas Judi Online Polri ini juga menyita sejumlah barang bukti, seperti uang tunai hingga 70 miliar rupiah usai membongkar kasus judi online slot 8278. Wakil Kepala Bareksrim Polri yang juga merupakan wakas Satgas Judi Online, Irjen Paul Asep Edi Soheri menjelaskan, slot 8278 merupakan situs perjudian online berskala internasional yang memiliki jumlah pemain lebih dari 85 ribu orang Indonesia. Selain uang tunai, Satgas Judi Online juga menyita sejumlah barang bukti lainnya, seperti laptop, ponsel, hingga 2 unit mobil. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2024, kami telah mengungkap perkara judi online situs slot 8278. Dan saat itu kami menangkap 7 orang tersangka, yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 6 orang warga negara Indonesia dengan omset miliaran rupiah. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa situs slot 8278 merupakan situs judi online berskala internasional yang jaringannya dikenalikan oleh warga negara China dan memiliki jumlah pemain lebih dari 85 ribu orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri. Ada pun situs slot 8278 ini dipromosikan melalui berbagai situs dalam media sosial, termasuk pada grup telegram. Selain itu, situs ini juga memberikan fasilitas untuk melakukan deposit dengan saldo minimal 10 ribu rupiah tanpa harus melakukan registrasi email dan nomor handphone. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik untuk mengakses situs tersebut. Pengungkapan jaringan judi online ini merupakan komitmen Polri dalam melaksanakan program kerja Astagita yang bertujuan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Serta meningkatkan upaya penjagaan dan pemberatasan korupsi, perjudian, narkoba, dan penyelundupan. Polisi menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiji penggeledahan berkaitan keterlibatan staf ahli Komdiji dengan kasus judi online. Polda Metro Jaya menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiji Jumat malam. Beberapa tersangka yang merupakan pegawai Komdiji juga turut dihadirkan. Mereka diduga menyalahgunakan huwa wenang untuk membackingi praktik judi online. Saat ini polisi menyita sejumlah barang dan dokumen untuk diperiksa lebih lanjut. Menteri Komdiji, Mutia Hafid, menegaskan pihaknya mendukung polisi menindak tegas pelaku judol, termasuk pejabat di internal Komdiji. Jadi ini sebetulnya awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital namun harus dihadapi dan juga harus didukung tentunya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdiji. Bagi kami ini baik sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Sebelumnya polisi menggeledah ruko tiga lantai di Bekasi, Jawa Barat. Diduga ruko tersebut adalah kantor judi online. Saat penggerebekan di lantai dua dan tiga, polisi menemukan puluhan komputer. Saat ini polisi telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka. 10 diantaranya adalah staf ahli dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Tersangka mengaku mendapatkan 8,5 juta rupiah persitus yang dibina. Total, para pelaku bisa mendapatkan hampir 9 miliar rupiah per bulan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Konten kreator Gunawan Setbor asal Sukabumi Jawa Barat yang viral di media sosial ditangkap polisi. Konten kreator yang memiliki joget khas ayam patuk diciduk petugas karena diduga mempromosikan judi online. Melalui akun media sosialnya Gunawan alias Gunawan Satbor bersama timnya yang merupakan warga kampung Margasari, desa Bojongkembar, Kabupaten Sukabumi melakukan joget bersama-sama saat siaran langsung. Joget bersama ini dilakukan Gunawan Satbor bersama warga lainnya untuk memperoleh gift alias saweran secara online. Semakin banyak saweran yang diperoleh maka Gunawan Satbor dan timnya akan lebih bersemangat joget dan semakin lama menggelar live. Namun konten kreator Gunawan Satbor kini berhadapan dengan hukum karena diduga mempromosikan judi online. Gunawan Satbor ditangkap polisi pada hari Kamis 31 November 2024. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Sukabumi AKBP Samian. Selain Gunawan, beberapa anggota timnya juga diperiksa polisi. Sebelum ditangkap polisi, Gunawan Satbor sempat memberikan klarifikasi bahwa dirinya beserta tim tidak pernah mempromosikan judi online melalui akun media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judai online. Oke Satbor mau klarifikasi ya teman-teman, jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan judai. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini ya. Usai Gunawan Satbor ditangkap polisi, perkampungan Babakan Baru di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mendadak sepi. Padahal sebelumnya suasana kampung selalu ramai dengan aktivitas warga yang berjoget live di akun media sosial. Di kampung Babakan Baru terdapat dua hingga tiga grup yang melakukan live streaming melalui beberapa akun yang berbeda. Sebelum viral, Gunawan merupakan penjahit keliling di Jakarta saat pandemi COVID-19. Setelah menjadi konten kreator, ia memutuskan pulang ke Sukabumi, Jawa Barat dan fokus untuk mencari peruntungan melalui joget siar langsung di media sosial. Usai ditangkap polisi, menurut Kepala Desa Bojong Kembar, lokasi yang biasa digunakan Gunawan bersama warga untuk membuat konten goyang Satbor kini sepi. Setelah Satbor diamankan dari pihak kepolisian, kampung Babakan Baru ini yang biasanya ramai dengan live TikTok, sekarang sudah tidak ada. Itu dugaannya apa katanya Pak? Perapiliasi dengan judi online. Itu pada kemana Pak warga yang biasanya ramai di sini saat ini? Mungkin karena bukan pimpinannya, ketuanya mungkin di sini Satbor sedang menjalani pemeriksaan, jadi mereka juga bisa dibilang tidak bisa live tanpa Satbor gitu Pak. Pemirsa hasil tes urin sopir truk kontainer yang berkendara ugal-ugalan dan menabrak sejumlah pengendara di Tangerang, Banten positif narkoba. Sementara itu, tujuh orang terluka akibat ditabrak truk kontainer. Polisi menggelar olah TKP kecelakaan truk kontainer di Tangerang, Banten. Terdapat sembilan lokasi olah TKP guna melengkapi hasil penyelidikan. Salah satu lokasi adalah Tugu Adipura di Jalan TMP Taruna yang menjadi titik akhir perjalanan truk yang digendarai pria berusia 24 tahun berinisial JFN. Sementara itu, sopir truk menjalan di perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang akibat terluka parah usai dianiaya masa. Berdasarkan hasil tes urin, sopir truk terindikasi positif zat adiktif metampetamin. Nah, hasil cek urin ini ada satu indikasi tes antinarkoba. Nah, itu ada salah satu zat hasilnya positif. Ya, zatnya itu metampetaminnya positif. Sebelumnya, aksi sopir truk yang melaju dengan ugal-ugalan di Jalan Hasim Asyari, Cipondo, Tangerang, Banten terekam kamera warga. Truk menabrak pejalan kaki hingga pengendara lain. Akibatnya, tujuh orang terluka dan dirawat di rumah sakit. Warga sekitar yang menyaksikan langsung mengejar truk dan berusaha menghentikannya. Sopir truk pun terluka parah usai menjadi bulan-bulanan warga. Dari Tangerang, Banten, Sukron, AINews melaporkan. Dalam pidatonya saat deklarasi gerakan solidaritas nasional di Indonesia Arena Sabtu sore, Presiden Prabowo Subianto menekankan jangan banyak omon-omon. Sekarang saatnya aksi. Ia juga meminta kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar mengurangi kegiatan seminar, studi banding, atau kunjungan ke luar negeri. Jadi, saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang, aksi, aksi, aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon, jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh. Jadi, kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi apa itu. kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa, gitu loh. Kalian sudah tahu masalahnya. Tidak usah terlalu banyak studi, studi, studi. Ini, ini gampang diucapkan, tapi ujungnya sulit dilaksanakan. Apalagi oleh ketua-ketua partai. Betul? Karena saya juga mengalami. Berapa tahun yang lalu, sebagai ketua umum Gerindra, saya keluarkan kebijakan. Kurangi jalan-jalan ke luar negeri. Tahu-tahu, datang. Perwakilan dari beberapa kabupaten. Pemirsa sebelum meminta jajaran kabinet merah putihnya, Presiden Prabowo Supianto meminta izin kepada seluruh tamu yang untuk meminum secangkir kopi. Prabowo bahkan mengatakan bahwa dirinya sanggup berpidato hingga berjam-jam. Saya minta izin minum kopi sebentar. Habis minum kopi, saya bisa dua jam lagi bicara. Bagaimana? Masih kuat denger saya? Ini ada band gak ya? Kalian lebih suka denger saya pidato atau mendengar tokoh-tokoh nasional nyanyi? Nah itu mana? Pemirsa Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraga meninjau trem tenaga baterai di stasiun Purwosari, Kota Solo. Trem bertenaga baterai ini digunakan untuk solusi transportasi kota, solusi kemasyatan, dan ramah lingkungan. Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraga melakukan pinjauan terhadap trem tenaga baterai di stasiun Purwosari, Solo sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraga didampingi oleh PC Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Gibran melakukan pengecekan ke dalam kereta trem tenaga baterai yang kini tengah dikembangkan oleh PT Inka. Dalam kesempatan tersebut, nampak Gibran mendapatkan paparan dari PT Inka didampingi PT KAI dan PJ Gubernur Jawa Tengah. Hanya sekitar selang 15 menit, Gibran Raka Bumingraga meninggalkan lokasi stasiun Purwosari. Manajer Humus PT Inka Nur Aisyah Murti menyebutkan bahwa trem bertanaga baterai ini ke depannya akan menjadi solusi kendaraan umum ramah lingkungan yang akan beroperasi di tengah kota Surakarta. Ya, yang jelas yang ditinjau adalah autonomous trem kita, baterai, tenaga baterai, pertama kali produk PT Inka, produk pengembangan. Yang jelas bicara tentang kunjungan dari beliau, jujur kita sangat surprise sekali atas dukungannya beliau. Tapi yang jelas untuk agenda kenapa kesininya adalah internalnya beliau ya? Ya, yang jelas ini tadi mensupport PT Inka untuk terus melakukan inovasi teknologinya. PT Inka terus melakukan inovasi teknologinya dalam mengembangkan trem bertanaga baterai. Uji coba akan terus dilakukan mulai tanggal 4 hingga 22 November 2024. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, Ainyus melaporkan. Pemirsa relawan Rituan Kamil Suswono siapkan seribu paket sembako murah di Cakung, Jakarta Timur. Cukup dengan 5.000 rupiah, warga bisa menebus paket kebutuhan pokok. Paket sembako murah ini dihadirkan sebagai bukti dan komitmen pasangan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Rituan Kamil Suswono, untuk menghadirkan kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat. Pasangan Rituan Kamil Suswono juga akan menghadirkan sembako murah di setiap kelurahan setiap bulan untuk masyarakat Jakarta. Semako murah merupakan bagian rangkaian strategi pasangan Rituan Kamil Suswono untuk meningkatkan ketahanan pangan Jakarta. Selain itu, pasangan Rituan Kamil Suswono juga akan memberikan subsidi harga bahan pokok bagi keluarga prasejahtera yang memungkinkan mereka mengakses pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Sebelumnya, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Rituan Kamil, bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan keduanya, jeda sehari setelah sebelumnya RK, bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Rituan Kamil, berlangsung di rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan keduanya, RK mengaku mendapatkan nasihat dari Jokowi. Jokowi juga mengapresiasi strategi yang disiapkan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 ini untuk mendorong Jakarta menjadi kota global. Tak lupa, RK membawa oleh-oleh kue lapis dari Bogor untuk Jokowi. Ya, saya datang sebagai apa yang dulu membantu Pak Jokowi ya, sebagai seorang Jawa Barat. Perhari ini juga masih kurator IKN bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta. Karena Pak Jokowi kan melukur-ukur Jakarta juga untuk memperkali saya dengan hal-hal terkait Jakarta masa depannya, seperti apa. Dan ya 90 persen nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai pembenur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua, tadi sudah diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta. Saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Sebelum bertemu dengan Jokowi, Ridwan Kamil juga sempat makan malam dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sejumlah hal dibahas selama santap malam, diantaranya terkait perkembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam pertemuan ini, RK mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai Presiden. Tak lupa, Presiden Prabowo memberi semangat kepada RK untuk terus berjuang dalam pertugas. Sementara lawannya, Paslon Pramono Anung dan Rano Karno bertemu istri Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dalam kunjungannya, istri Gus Dur, Sinta Nuriyah menyampaikan dukungannya untuk pasangan calon nomor urut tiga, Pramono Anung-Rano Karno. Pertemuan antara calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung-Rano Karno dengan istri Gus Dur, Sinta Nuriyah digelar di pondok pesantren di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, Sinta berpesan kepada keduanya untuk adil saat memimpin. Sinta pun mendoakan keduanya untuk bisa memimpin Jakarta dengan baik. Pertemuan berlangsung hangat, terutama saat Pramono Anung mencium tangan Sinta Nuriyah. Tak hanya Sinta pasangan Pramono Rano juga disambut oleh anak Gus Dur, yaitu Yeni Wahid. Tetapi yang paling penting adalah doanya beliau, karena doa beliau itu luar biasa. Saya dalam hidup saya, yang saya cium tangannya itu tiga orang, salah satunya pun Sinta. Yang lain saya nggak pernah cium. Jadi kalau tahu bahwa yang saya cium tangannya itu dalam hidup saya, tiga orang, salah satunya beliau. Karena artinya apa, saya memang memberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepada Bu Sinta dan keluarga. Dan saya terima kasih yang membayani, hari ini difasilitasi untuk bisa soan, rawuh ke Bu Sinta, ditemani oleh Kiai Kawan. Mudah-mudahan ya, apa yang menjadi keyakinan saya, kepentingan saya. Saya merasa mantep kalau yang memimpin ini beliau berdua. Saya mohon kepada beliau berdua agar perempuan itu dimuliakan semuanya-mulianya. Pemirsa pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar nomor urut 1, Munafri Arifuddin, alia Mustika Ilham berkomitmen menghadirkan program-program pilihan bagi warga kota Makassar. Sektor pendidikan dan olahraga menjadi prioritas pasangan calon yang diusung partai perindo ini jika terpilih di pemilihan wali kota Makassar tahun 2024. Memajukan kota Makassar menjadi janji paslon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Arifuddin, alia Mustika Ilham, saat kampanye di Jalan Adipura, 1 Kecamatan Panakukang, kota Makassar, Selawesi Selatan. Meningkatkan sektor pendidikan serta mendukung perkembangan dunia olahraga di Makassar menjadi komitmen pasangan Munafri dan alia jika terpilih pada pilu walkot Makassar 2024 mendatang. Pasangan calon nomor urut 1 yang diusung partai perindo ini akan memberikan kemudahan bagi para pemain PSM dalam berlatih dengan membangun stadion bertaraf internasional. Memberikan hadiah spesial kepada pencinta sepak bola dan juga para atlet, para atletik. Kami akan membangun stadion yang bertaraf internasional. Ini yang merupakan menjadi kerinduan masyarakat kota Makassar khususnya pencinta-pencinta PSM. Survei yang ada dan basis real masyarakat kita yakin bahwa pasangan mulia ini akan memenangkan 27 November. Kita berharap khususnya di Karyusutara ini insya Allah akan mencapai dengan 70 persen. Dengan kemenangan mulia dan ini bagian dari apa yang dilakukan oleh partai perindo. Seluruh pengurusan kadar partai yang dipimpin Ketua Umum Indira Tanah Subibio ini berkomitmen akan terus berjuang memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pilkada Serentak 2024. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yolius Pinaenews melaporkan. Pemirsa hari ini trofi piala AFF 2024 dipamerkan di efek Sudirman, Jakarta dan bisa disaksikan oleh pecinta sepak bola. Menariknya dalam acara ini, pelatih timnas senior Indonesia Shin Taeyong juga hadir menemui fans Garuda. Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong hadir menjadi bintang tamu dalam acara pameran trofi piala AFF 2024 hari ini. Shin Taeyong hadir mengenakan batik coklat menemui Ryuji Utomo, pemain yang juga pernah merasakan seragam tim nasional. Dalam acara pameran ini, pecinta sepak bola nasional bisa melihat langsung pelatih timnas Shin Taeyong dan berfoto dengan trofi piala AFF 2024. Pameran trofi ini digelar untuk memanaskan agenda kejuaraan piala AFF 2024 yang bergulir pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos. Timnas Indonesia akan menurunkan mayoritas pemain muda potensial di ajang piala AFF 2024. Timnas Indonesia saat ini bergering kejuaraan pameran ini akan mengeriskan kejuaraan pameran ini. Namun, kita pemain muda potensial di sekitar 22 kereja karena bahwa pameran ini bergulisnya. Timnas Indonesia bisa bergulisnya kejuaraan pameran. Timnas Indonesia sudah mengembang kejuaraan pameran ini ada build-up set. Namaste kita sudah mengembang kekuasaan ketika di dalam bidang kejuaraan pameran ini ada build-up set. selamat menikmati selamat menikmati timnas indonesia akan ikut serta dalam piala AFF 2024 yang digelar pada akhir tahun ini tepatnya pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 latihan Shin Tae-yong ditunjuk PSSI untuk menahkodai squad Garuda dalam turnamen antar negara Asia Tenggara ini kini yang menjadi pertanyaan adalah squad mana yang akan dipakai Shin Tae-yong untuk mengarungi turnamen PSSI sendiri menyebut semua keputusan ada di tangan pelatih asal Korea Selatan itu pemainnya terserah Shin Tae-yong ketersediaannya silakan jadi semua kita kan gak mau campur-campur terserah Shin Tae-yong dia mau turunnya yang mana terserah beliau sebagai pelatih diakini timnas indonesia bakal menurunkan para pemain muda dari U23 sedangkan para pemain keturunan diperkirakan masih bakal menjalani kompetisi masing-masing di klubnya dari Jakarta Tim Liputan AY News melaporkan selamat menikmati